Ivan Gunawan terang-terangan salahkan Torik dan Aliyah setelah dirinya disinggung tak terima buatkan baju pernikahan mereka demi jagain hati Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui desainer Ivan Gunawan memberikan klarifikasi soal tak menerima pesanan baju pernikahan Aliyah Masaid. Menanggapi santai, Ivan sekaligus menyematkan candaan dalam pernyataannya. Diakui Ivan, dirinya tidak diminta untuk mendesain baju pernikahan Aliyah. Ditawarin juga kagak, jawab Ivan polos, dikutip dari Youtube TransTV Official, Rabu, 24 Juli 2024. Ivan lantas menyebut nama mantan kekasih Tarik Halilintar, Fuji sebagai bahan bercandaan. Ditawarin juga enggak, diminta tolong juga enggak. Saya teleponan sama Fuji tiap hari juga enggak, lanjutnya. Yang saya tahu cuma Tarik itu haji umur 2 bulan, ucapnya berkelakar, disambut gelap tawa teman-temannya host pagi-pagi Ambiar. Pria yang pernah dekat dengan Ayu Ting Ting ini mengurai hubungan baiknya dengan Reza Artamevia, Ibunda Aliyah. Aku sama Reza, Reza Artamevia itu klien aku sudah dari 20 tahun yang lalu, jelasnya. Maksud aku menikah, bikin baju. Semua itu ada pilihannya masing-masing, ada konsepnya masing-masing, terang Ivan. Meski tak dimintai tolong mendesainkan gaun pernikahan, Ivan menyebut mendapatkan undangan pernikahan Aliyah dan Tarik Halilintar. Kalau diundang, iya, tutup Ivan. Adapun diketahui, tanggal pernikahan Tarik dan Aliyah belakangan terungkap. Tarik akan melangsungkan akad nikah dengan Aliyah Masaid pada Agustus mendatang. Ketua MPR, Bambang Susatio akan menjadi saksi dalam pernikahan Tarik dan Aliyah. Pria yang akrab di sapa Bamsud itu menyampaikan bahwa dirinya diminta menjadi saksi dalam pernikahan mereka. Namun belum diketahui apakah Bamsud akan menjadi saksi nikah dari pihak pria atau wanita. Dalam foto yang diunggahnya, Bambang Susatio terlihat menerima undangan yang diberikan langsung oleh Tarik Halilintar. Menerima undangan untuk menjadi saksi pernikahan Tarik Halilintar dengan Aliyah Masaid, Agustus mendatang di Jakarta, tulis Bambang Susatio. Sebelumnya, Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid telah menggelar acara pengajian dan siraman, Sabtu, 20 Juli 2024. Selain itu selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji memiliki sisi religius yang acapkali membuat netizen terkagum-kagum. Tak hanya hafal ayat kursi di luar kepala, Putri Bung Suhaji Faisal ini juga mengamalkan doa khusus sebelum mengerjakan urusannya. Hal ini seperti yang terlihat melalui cuplikan vlog lawas kanal Youtube The Hermansyah yang diunggah ulang oleh akun TikTok Wonder Woman T25. Masya Allah. Don't judge a book from its cover, jangan menilai buku dari sampulnya. Itulah Fuji. Dari sini bisa kebaca uti masih melibatkan Allah dari semua hal di hidupnya. Dari hal yang sederhana aja dia mohon pertolongan Allah. Keterangan dalam video, dikutip pada Rabu, 24 Juli 2024. Dalam cuplikan video tersebut, tampak momen lawas ketika Fuji sedang syuting video klip lagu Asanti berjudul, Bayi Mantan, bersama Tarik Halilintar. Sebelum melakukan sesi pengambilan video, Fuji melafalkan doa.